musik 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 oke, sekarang gue lagi ada di wisata Ceruk Cijalu tepat dah, sekarang itu hari Senin gue kira bakalan sepi tapi ternyata ada aja sekarang gue bareng sama ibu kita bakalan kita explore disini apa yang kita bikin nanti kita lihat ya, kita explore aja pake SLOG? SL3 kita gai banget ya SLOG pake buat VLOG belum tau sih baru nyoba juga udah lah, sekarang kita tracking ke atas, karena Curug Cijalu ini tuh dari tempat parkiran sampai ke curug ga begitu jauh guys jadi cuma jalan beberapa menit udah nyampe ke Curugnya jadi buat kalian mungkin yang mau main kesini rekomendasi karena ga akan begitu capek jalan kakinya hiling hiling tanying nah itu kalian kerja kita liburan iya liburan cu jauh di setting gimbal dengan equip yang masih sama selamat hari Senin, selamat bekerja kita little-little hiling apa? little-little hiling oh, little-little hiling gas gun guys ya, enak banget nih kalo misalnya pake kamera Sony ZV kalo misalnya kita ga bawa gimbal kita bisa aktifkan model steady shoot ini gua pake model steady shoot gila, smooth banget lah jadi kita kalo nge-vlog itu ga harus gateran seki ah udah sedih kutub utara dingin banget hmm selamat buat kalian lagi kerja wajih kerja goblok gua sandung aja ayo dipoto ayo dipoto ini baru curug pertama kalo misal kita kecurug kecurug apa? jalur ini kita ngelewatin satu curug ini ga dibawa? ini nanti kesana kita kecurug utamanya ada di Solo 1 2 2 1 2 3 nah jadi kalo misal kecurug Cijalu itu ga akan memakan waktu lama trekkingnya sedikit banget dari parkiran kisaran 5 menitan nah nanti pas kita kecurug Cijalu sebelum curug utama kita nemuin dulu curug satu yang tadi gua berhenti dulu foto-foto itu curug pertama nah curug keduanya itu deket banget kita ga perlu capek juga terus disini ada camping groundnya cocok sih kalo misal pengen healing-healing kayak gitu apalagi healingnya di jam kerja salam buat yang lagi kerja salam selamat yang lagi kerja ada nanti biasanya kalo misal di weekend tuh disini banyak banget yang jualan terus ada yang banyak pengamen tapi ini gua hari biasa jadi ga begitu rame pegal juga ya pake ini beret beret banget nah jadi gua siapa ini di curug Cijalunya ini ada di belakang gua curug Cijalunya tinggi banget dan debit airnya lagi keras banget ya temen-temen sekarang gua mau nyoba pake drone kita terbangin drone nya biasanya kalo dicurug itu bisa nyari sinyal sinyal apa buat sinyal satelitnya untuk menerbangin drone tapi semoga aja disini bisa dapet dan gua bakalan coba langsung aja kita resepusi paket drone jadi ini gua udah mengonder bagian drone nya nih baru dapet sinyal nya 7 harusnya 8 9 ke atas 8 9 ke atas cuma disini masih mentok di 7 semoga aja bisa tembus ke ya 8 9 lah bisa aman naik kalo bisa disini kita gak bisa detek disini gua cuma dapet sinyalnya 8 8 semoga aja gak akan nampak-nampak nih kita nunggu dulu ngerekam si satelitnya supaya bisa di tentu home hari juga sih kalo dicurug itu biasanya suka loss loss sinyal ini yang paling bahagia nanti ilang aja kita test lagi aja di atas di atas di atas di atas 3 yang paling bahagia ini di atas dan kata sakit juga sebuah tempat dan jalan dan menunggu coba deketin ke Curug yang besarnya tadi kita udah ngebagin drone debit air lagi kenceng banget keceng banget jadi bahaya kalau misalnya kita harus cukup aja sampai disini gue mau coba foto-foto Udah langsung suruh sore karena udah jam 05.00 sore Oh iya sedang apa no ngapain no endoy Woi guys piknik Cineco lihat air terjun selamat buat yang pulang kerja selamat disirahat yo cabut yo Oke Sekarang kita udah beres nih sama Ibnu udah Suprem Oke kita tadi udah explore di sini jadi segar banget ya kita kan di hari Senin 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 orangnya pada kerja kita hiburan pilih 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 yang iya pulang kerja selamat bersirahat Oke tadi kita masuk cuman 20.000 per orang di weekday weekday jadi 20.000 mungkin parkir goceng sih biasa tapi gue rekomendasiin sih kalau kesini lebih baik hari biasa karena kalau di weekend rame nya minta ampun asli pokoknya penuh banget ini tadi gue bisa foto disono bisa nerbangin drone juga aman karena luas terus bisa camping ground disini disono disini bisa ada toilet juga banyak eh toilet banyak gitu cuman itu harus berhati-hati dan kalau kalian kesini harus jaga lingkungan nih jangan ada sampah masih ada sampah betul jangan ingat mantanmu terus tapi sampahmu juga sudah diingat oke See you next video Bye bye